datang nih ke cara MD sih? enggak, gue mau memecahkan rekor aja disini ah kenapa? sebagai peserta dengan uban terbanyak yang datang kesini lo lebih suka GDM atau Eropa? wah pertanyaan yang berat sekali ya lo lebih suka mobil GDM atau Eropa? mobil GDM sih GDM? GDM karena Kijang dari Jepang Jepang iya, karena kalau Eropa kalau menurut saya kenyamanan jadi sayangnya gampang tidur om oh iya bener sih wede, kelaksonnya mana nih om? bunyi gak sih ini? musik 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 welcome to HCRWheel kali ini gue lagi ada di MD sih pada tanggal 18 Desember 2022 kita ngebawa mobil GD1 yang tadinya ada di Makassar kita kirim balik ke Jakarta untuk ikutan acara Elite MDC kali ini guys nah selain mobil GD1 ini kita ngebawa ada Fortuner Legender ada Ruby yang gak pernah ketinggalan dan tentunya kita barengan konvoy bersama mobil Porsche dari CRK wah disini gue bakal ngeliput acaranya ada mobil yang ganteng-ganteng dan mungkin gue akan bertanya-tanya ke temen-temen ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik akan gue ajukan tonton terus jangan skip-skip nah di bagian depan dari acara MDC ini di Mitra Teras ini ada mobil tertampang mobil dari Gerets 1 yang gak pernah absen dari Gerets 1 ini pasti posenya di sebelah sini ini ada kalau gue nyebut nih Ferio tapi ini Ferio yang wagon dan ada Subaru STI WRX dan ada dari Subaru juga nih dari Gerets 1 wah mobilnya bervarian kemarin Gerets 1 itu kalau gak salah gue di MDC beberapa yang lalu itu mobilnya Evo F1 Evolution Mitsubishi nah ini sekarang Subaru nih dan kali ini ada yang berbeda juga di MDC kali ini ada dari BMW Tunas jadi disini juga bisa ngetes mobilnya test drive nih ada BMW yang terbaru seri 3 dan ini ada BMW yang terbaru juga nih nah ini udah pakai platnya karena bisa dicoba keliling untuk disini itu bisa jadi menarik kan sambil nongkrong bisa ngetes mobil juga nah selanjutnya ini nih ada mobil yang elit punya Cielo Honda Cielo nah ini sendiri ada lewat lalu-lalang disini ada mobil wah ini ganteng sih Civic nih nah mobil GT1 ada ada Porsche CRK nah ada warna kuning yang menarik perhatian di sebelah kiri ini Porsche Porsche dan Ferrari dari salah satu brand yang ada disini itu dari Speed nah itu guys dan tentunya disini dari mobil-mobil ini sendiri banyak mobil-mobil yang ganteng-ganteng sudah menurut gue ini parkiran the best ini parkiran pagi-pagi yang buat mata tuh cerah tuh terpajang mobil-mobil yang keren ini sama kayak Mas Arun sepertinya tipenya bedanya di mana coba sama atau enggak beda ya tuh nah kita lanjut ke bagian sana nah biasanya markirnya di bagian situ ini berada disini biar jelas kelihatan HSR wheelnya dari Ford dari mobil Ford Ranger F150 atau bisa disebut Ruby nih guys nah kali ini berbeda mungkin ini yang perdana kita bawa di acara MDC ini adalah Fortuner Legender kita kenapa sih kita bawa mobil ini karena mobil ini sendiri kita kan bermain di sektor audio juga nih nah gue pingin buat social experiment nyebutnya HSR experiment nah dari bagian audionya kita pingin menyajikan bagaimana sensasi dari audio mobil ini nah penasaran kan yang pingin nonton dari gimana sih orang ngerasain audio dari mobil ini ada videonya di atas sini nih nah selain audio juga mobil ini sudah melakukan perubahan di bagian kaki-kakinya nah ini sudah kita menggunakan hyzer tobo ali dan BBK dan mesinnya juga sudah kita melakukan beberapa modifan atau perubahan sudah 205 HP pada saat ini nah ini lalu-lalu-lalu cukup banyak dan acaranya elite ini menuju elite softcaf di tahun 2023 tuh makin rame antusiasnya makin tinggi nah ini lagi pidato gini-gini apaan? ini dia abang kita HSR gak pernah nge-action ya gila ada terus ada terus ada terus terlalu rindu deh sama HSR deh nah ngeluarin apa lagi nih HSR Force? ngeluarin apa lagi nih? kita kali ini ngebawa velg yang agak unik-unik uniknya kenapa tuh? mas udah lihat belum? oh ah, mari kita lihat ke sini boleh 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 oh apa nih? apa nih? ini kenapa bikin ini? nah ini salah satu HSR Force yang desainnya menurut gue paling unik karena kayak kok gak dibubut lagi? gak ada celah angin yang bener-bener kayak ngedop aja gitu kenapa? ada inspirasi sama konsep apa nih? kok bisa kayak gini? ini kita ngeluarin biar mobil klasik dan opennya nah untuk mobil-mobil klasik dengan mobil yang kayak robot seperti itu dan ini PCD-nya 6139 bisa untuk Fortuner oh ala mau mobil gede ya? mau mobil gede untuk 4100 514 belum? belum bisa tapi kan HSR Force bisa desainnya nyesuaiin PCD-nya juga bisa keren boleh 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 nah yang merah ini juga ada lagi nih ini kenapa nih? ini kenapa nih? wah lucu banget mas pilih yang mana antara ketiga ini? karena gue orang yang rada klasik ya rada toku hahaha yang ini lucu banget nih yang ini lucu banget lucu banget nih ngedop gitu ya kan full ketutup full stainless bling bling ekeci keren 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 oke kalau gitu kita muter-muter lagi pagi hari ini ya boleh siap mas siap mas siap makasih banyak mas mantap artis kita hah makasih nah disini tadi mas halmen ini kita selain majang velg dari HSR Force nah kita juga nih ada dari lowring kit nah lowring kit disini ada warna merah ada warna biru ini bisa untuk mobil apa aja ada ya wrist, just, rio bisa stop breaker juga ada dari redmax nih ini bisa diatur adjustable-nya yang sering gue iklanin lah di toko-toko nah ada BBK 6 pot dengan diameter ini di 380 nih untuk yang ini nah ini untuk mobil apa bisa untuk mobil BMW bisa untuk mobil Fortuner Acero bisa Civic, CRV bisa semua ada yang 4 potnya juga dan ada dari kita nih untuk bagian pengereman elektrik itu juga kita nyediain BBK udah satu set dengan pengereman elektriknya guys selain dari kita memajang brand-brand dari kita ini ada mesin capit yang gak pernah ketinggalan di acara MDC kali ini nih lagi dicobain sama Mbak Peti apakah berhasil? ternyata orang dalam belum tentu berhasil nah ini acara mulai rame dan di atas itu ada makanan-makanan ada nasi uduk babe nah itu salah satu nasi yang enak menurut gue disini pagi-pagi kita makan tuh di bagian sana nah ada mobil gua gak tau jaman kapan dan ini mobilnya setir kiri itu pernah gua lipat waktu itu di MDC juga nah ini nih mobilnya si om yang ganteng om wah ketemu lagi kita yaaah ready klaksonnya mana nih om? bunyi gak sih ini? cakep wah ini keren nih kiri-kiri lagi om lihat ya om wah ini jaman perang banget gua gak tau nih jaman perangnya kapan nah ada perkijangan juga nah ada perkijangan juga disini nih kijang-kijang yang ini kacanya udah one piece dan pintunya cuma tiga jadi banyak perkijangan jangan ada mobil yang menarik temen-temen tau mobil Suzuki Ignis yang sekarang sebelum Ignis tuh ada ini mobilnya duluan nih ini adalah Ignis yang gua gak tau nih gen berapa dan ton berapanya lebih tepatnya nah ini adalah Suzuki Ignis juga cakep mas tuh pake rupo pake rupo tuh Suki Ignis ini dari anak Jess ada Mercy ada Sefiro juga wah keren nah selain di acara ini ada mobil juga ada motor nih tuh jadi temen-temen yang pengguna motor juga bisa ikut hadir disini nah ini ada permioan duniawi nih mio-mio yang udah head-on ini motivasi udah di atas 10 jutaan nih nah ini gua kenal motor ini wah ini mah motornya masal men ini ini motornya ini ada NMAX peto warna-warni nah ada bespa klasik juga nah bukan fast-stick nah ini tapi biasa yang itu Matic tuh cakep nah ada yang tau gak mobil pingin di mobil yang pernah kita liput dimana? ini yang di Terminal 3 juga ada nih mobilnya istilah warna pink yang platnya Jonet nah disini di kali ini di MDC itu kedatangan Mas Fitra Eri oke guys disebelah gua udah ada Mas Fitra nih siap ketemu lagi ketemu lagi kali ini Mas Fitra kayaknya abis kemarin ngeliat mobil-mobil yang Ersas-Ersas dateng nih ke Cara MDC nggak gua mau memecahkan rekor aja disini ah kenapa? sebagai peserta dengan uban terbanyak yang dateng kesini apakah ada saingannya? kayaknya gak ada deh kayaknya gak ada ya? kayaknya masih pada hitam semua pada hitam semua? gak apa-apa yang penting ngetel iya Mas Fitra bawa apa nih Mas? Bomiata Bomiata iya tadi udah dateng jam? tadi telat datengnya jam setengah sebelas lah tadi baru 10.15 lah 10.15 mas ya tadi macet juga sih di depan iya Mas Hutan pingin nanya nih mobil pertama kali Mas Fitra apa sih? yang dibeli sendiri apa yang dipinjemin orang tua buat kuliah? yang dibeli sendiri? dibeli sendiri Honda Estilo tahun 92 belinya tahun 2001 2001 iya nah part modifan yang pertama kali Mas lakuin itu apa? velg velg ganti velg terus abis itu sama engine performance tapi yang stage 1 aja stage 1 aja ya nah kalo udah modifan gitu nih Mas mobilnya itu sampe sekarang masih ada apa udah? gak ketemu lagi? udah ketemu jadi mobil yang pertama itu dibeli sama orang terus dibeli lagi dibeli terakhir jadi mobil drag race drag race? iya jadi mobil drag race jadi itu sempet Mas ketemu langsung ketemu? loh kok plat nomornya inget? loh ternyata mobilnya dipake anak drag race sekarang waduh nah sekarang mobil favorit Mas nih yang untuk daily itu apa? di rumah? di rumah? karena banyak mobil yang Mas Fitra ini yang listrik jadi ada IONIQ sama IONIQ sama Wuling REV yang Wuling REV itu buat tanggal genap yang IONIQ itu buat tanggal ganjil oh gitu ya iya nah kan mobil listrik lagi viral nih Mas nah kalo di jalan-jalan gitu lebih polisinya kadang-kadang tau gak sih mobil listrik pernah kena tilang gak sih Mas? kalo mobil listrik kan dia bebas ganjil genap jadi di awal-awal sempet di stopin tapi sekarang kan platnya udah ada birunya jadi gak pernah di stopin lagi nah itu mobil listrik tuh bebas ganjil genap nah kalo pake mobil bensin biasa Mas mobil bermesin pernah kena tilang? gak untungnya gak pernah salah tanggal gak pernah salah tanggal jadi kalo misalnya udah tanggalnya udah salah udah mendingan muter jauh aja dari mana kena tilang apalagi waktu itu Sultan pas sama Mas Fitra itu platnya nomornya pas tanggal 16 nah makanya yang saya bilang yang IONIQ IONIQ sama Wuling RV kan mobil listrik yang Wuling buat tanggal genap oh gitu yang IONIQ buat tanggal ganjil soalnya IONIQ tanggalnya nomornya genap yang Wuling RV ganjil wah tetep disesuaiin ya iya tapi kebalik iya kebalik jadi pake yang nomor ganjil buat tanggal genap biar keliatan orang wih ah mobil listrik biar orang tertarik oh iya mobil listrik bisa ini ya bebas ganjil genap jadi menarik minat orang buat beli mobil listrik benar sekali oke Mas Fitra terima kasih banyak sudah mau kita tanya kenapa? lu tim HSR kan? ah ini mobil yang gua bawa velgnya udah HSR wah iya bener HSR special order nih dan ini ternyata FV01 yang didesain konsumen Mas Fitra nah ini nih kalo mau liat langsung ini HSR Force gimana Mas? mas pake ini kan dipake harian nih keren wah velgnya kuat sempet kena lubang berapa kali dia tetep kuat sama bentuknya kan gak ada yang nyamain lagi gak ada yang nyamain lagi ini nah nih mobil-mobil Mas Fitra yang pake HSR tuh ada ini Miata ada Alpar ada Xpander Xpander terus ada eh apalagi ya? banyak bentar bentar apalagi ya? apalagi ya? G-Ari-Aris G-Ari-Aris nah iya kan G-Ari-Arisnya belum padahal itu yang ikonnya G-Ari-Aris terus yang lagi dirancang nih buat IONIQ 5 sama bentar lagi wheeling REV-nya juga oh iya bener karena yang G-Ari-Aris sama yang ini itu kemarin suka liat atau itu race oh iya race sebelum dijual dan mobil yang paling ikonik itu G-Ari-Aris itu pol-polan udah pernah nyoba kan? udah pernah minjam kan? udah pernah minjam itu sih mobil the best apalagi mas Fitra modifnya proper dan sesuai dengan kebutuhannya juga thank you thank you oke mas Fitra sekali lagi terima kasih banyak terima kasih banyak iya mas iya mas izin mas mau nanya boleh gak? kita ngobrol-ngobrol sebentar masuk youtube-nya HSR nih hahaha bertiga siap ya? boleh mas gue pingin namanya siapa dulu nih? Rehan mas Rehan gue pingin nanya pertama lu punya mobil itu diumur berapa? wah gue gak megang mobil sebenernya gak megang mobil? kalo hobi kendaraan lu dari sejak kapan? baru sih baru 2 tahun 3 tahun lalu 2 tahun 3 tahun nah lu lebih suka ngeliat yang mobil ada disini mobil Jepang apa Eropa? Eropa kenapa alasannya? eh apa ya Eropa gak tau Eropa yang gue liat culture aja alasan aja nah selanjutnya nih mas mas untuk lo lebih suka mobil yang beget atau static? waduh yang ber-Rsas atau yang masih custom pair nih? eee hmmm apa ya? kalo Rsas lebih keliatan nyelup aja lebih nyetel kan? lebih nyetel lebih nyetel wah terimakasih nih mas kayak lagi oke nah ini lagi nunggu-nunggu masa teman yang kenal lo nggak? nah subuh gue nih mas subuh juga nah itu dong mas namanya siapa nih? Wira mas Wira kesini bawa kendaraan apa? eee E36 E36 lu suka main mobil dari sejak kapan? mobil dapet mobilnya itu dari SMP dari SMP sekarang lu SMP kuliah? eee iya harusnya udah lulus cuman belum lulus wah itulah biasa anak muda Skena nah bener nah lu pake 36 modifan lu udah abis berapa? modifan nggak banyak sih eee eee per masih standart kaki-kaki standart cuman lowering kit ANR eee terus gua pake Meister S1 oh udah banyak juga perubahannya eee budget berapa kira-kira? eee ngapain 30an kali ya 30an? eee speaker Harman Kardon MD wah lumayan terus head unit D43 gitu udah payah pokoknya abis 18 abis kalau ngapain 48 segitu lah nah lu kan pake 36 nih sealasan lu kenapa lebih milih Eropa daripada Jepang? kebetulan dapetnya itu cuman kalo Jepang sparepartnya kayaknya belum megang oh sparepartnya belum megang? soalnya dulu mobil pertama gua mobil Jepang hmm terus sparepartnya kayaknya waduh rada mahal tuh rada mahal soalnya dapet pertama kali CBU mobil CBU Harrier terus mau diacak-acak waduh kurang sih terus ngeliat pas 2018 kali ya 36 tuh mulai kan terus harganya wah masuk akal nih masuk akal masuk akal jadi kecebur mainnya kecebur sekarang ya 36 nah lu lebih milih cewek nih atau mobil? mobil iya kenapa gitu? lu taro duit lu punya sejuta lu taro duit di mobil lu lu dapet tuh sejuta kalo lu ajak makan cewek lu sejuta ini bisa ya masih ngambek-ngambek juga kan? eh bener iya bener juga ya eh mohon maaf untuk feminist feminist iya mohon maaf tapi saya lebih cinta mobil cinta mobil lu sekarang single apa? ada calon bini ada calon bini nah itu makanya ngejawabnya kok kayak single ternyata udah ada calonnya oke terima kasih mas sekali lagi nah ketawa-ketawa ini mas-mas kita boleh mas kebelah sini namanya siapa? namanya Patrick wah mas Patrick mas Patrick kesini bawa kendaraan apa nih? gak ada nebeng nebeng lu hobi main mobil atau hobi main motor? mobil sih cuma kebetulan gue yang ikut temen gue aja lu pake mobil apa nih? lu pake E36 juga E36 juga kenapa lebih milih mobil Eropa? karena temen gue sendiri sih kan jadi kayak kalo misalnya gue ada apa-apa gue tinggal tanya ke dia gitu belajar sekalian tuh gue baru belajar disitu juga soalnya oh disuntik-suntik temen ya? jadi diracunin lah kalo bahasa sekarangnya itu nah lu udah main mobil tuh dari kapan? pas kuliah doang sih kuliah doang? sampe sekarang? iya nah budget modif lu udah sampe berapa kemarin? gue kebetulan patina jadi beli gak modif-modif pake aja oh tinggal pake aja iya berarti beli udah jadi ya iya cakep nah sekarang lu harapannya pengen punya mobil apa nih? kedepannya kalo bisa rezeki gitu masih di BMW sih masih di BMW? E30? iya oh gue kira mobil BMW yang terbaru tapi E30? E30 kenapa alasannya? klasik aja keren oke siap terima kasih banyak nih mas sekali lagi nah gue ketemu owner dari mobil yang tadi kita papasan menarik perhatian karena pake tanduk nih wah karena sebentar lagi kita mau Natalan mas namanya siapa nih mas? Christian mas Christian gue ada 10 pertanyaan yang akan gue tanyain ke lo nih siap gak nih? siap nah pertama lu punya mobil di umur berapa? di umur 15 15 berarti itu SMP ya? iya nah sekarang lu udah kuliah? kuliah lumayan lama juga gabung sama komunitas gak sih lu? gabung nah berarti siapa tuh? trotel oh anak trotel nah gabung bagian eh bagian mana yang pertama kali lu modifikasi dalam mobil? velg velg kenapa di velg? kan banyak part-part yang lain soalnya velg paling merubah oh paling merubah ya karena pake sepatu iya bener selanjutnya nih mas kan mobil lu ceper disana ada modifan pernah ketila gak sih lu sama polisi? belum sih belum pernah? belum sampe saat ini? iya alhamdulillah itu jago juga belum pernah ketila karena mobilnya taat beraturan lalu lintas sih bener ya iya pernah punya pengalaman mobil mogok gak di jalan? belum pernah sampe saat ini? wah gue kira pernah ternyata gak pernah kalo lu kena macet nih hal apa yang lu lakuin biasanya kalo dimacet-macetan? dengerin lagu dengerin lagu iya karena itu salah satu yaudah pasti jawaban nah selanjutnya nih mas mobil yang lu pake sekarang nih BMW dipake harian gak? pake harian pake harian itu kemana? dari mana kemana? muter-muter biasanya buat berangkat kampus terus main sama temen buat nongkrop pokoknya buat pelang kampung ke bulang kampung juga? iya kampung gimana? tegal oh buat tegal jauh juga lumayan nah selanjutnya nih mas lebih suka mobil GDM atau Eropa? dua-duanya suka mas dua-duanya suka? iya tapi saat ini lu pake Eropa ya? iya wah nih mas selanjutnya lu tau velg HSR gak? tau tau nah tapi dari mana nih? deket rumah ada itu bengkel HSR oh ada toko HSR iya nah tadi kan kita sempet tapasan di jalan nih iya mobil mana sih yang lu paling suka dari tim HSR? projekannya ini mobil yang mana? saya paling seneng Fortuner Fortuner? iya yang warna putih? iya alasannya kenapa? kalau gua boleh tau lagi ngetren aja diesel woy bener oke terima kasih banyak nih mas sekali lagi nah mas selanjutnya halo mas halo mas namanya siapa nih mas? irfan mas mas irfan kali ini bawa mobil apa nih di MBC? bawa jazz GK5 jazz GK5 iya yang mitinya fitmentnya popolan iya ketemu di jalan juga tadi bareng-barengan gua ada 10 pertanyaan lagi oke pertanyaannya masih sama mas lu punya mobil di umur berapa? gua pertama kali punya mobil 17 17 umur 17 tahun berarti lu udah SMA ya? iya udah SMA gabung komunitas ga sih? dulu gabung sekarang? sekarang masih belum oh bahasa bebasan kalo sekarang ya iya bebasan ikut nongkrong aja ikut nongkrong aja bener iya bagian mana pertama yang lu modifikasi dalam mobil lu? velg sih paling penting velg? velg ngerubah segalanya ngerubah segalanya iya nah lu pernah ke tilang polisi ga sih? ke tilang sejauh ini sih belum pernah belum pernah saat ini? iya karena dari gua liat mobil lu emang saat peraturan nih plat nomor pake iya cuman kadang plat nomor ga pake sih depan iya kalo buat majang doang iya hahaha bener nah mas selanjutnya nih mobil lu pernah nongkrong di jalan ga sih? dulu sebelum pake ini sih pernah sebelum pake apa? pake gd3 oh pake gd3 jess juga iya gua pecinta jess nih mas ya iya nah kalo lu lagi macet macetan hal apa yang lu lakuin dalam mobil lu? nyetel lagu sih udah paling enak udah paling enak nyetel lagu nyetel lagu nyetel lagu nah mobil lu sendiri ini pake harian apa? cuman buat sabtu minggu doang? harian harian ngampus juga ngampus juga wah berarti mobilnya kalo temen-temen liat ada dimana-mana nantinya iya mobil tempur mas mobil tempur ya bener nah lu lebih suka gdm apa eropa? gdm sih gdm gdm kenapa gitu alasannya? pertama mobil gua juga gua konsepin gdm dari aksesorisnya gdm semua wah bondi-bondi-bondi sama gdm ya? iya cakep nah untuk yang ada dua pertanyaan terakhir lu tau velg HSR ga sih? tau dong tau? tau dari mana? awal-awal tau sih dari instagram dari instagram dari instagram dari youtuber-youtuber lah wah cakep nah dari mobil yang tadi kita papasannya mau memprojekkan HSR mobil apa yang paling lu suka nih? civic sih civic ya? kenapa alasan yang pilih civic? soalnya gua emang setelah pengen main street racing gini pengennya main stance gitu wah gitu jadi salah satu ngeliat kedomanya disini iya wah cakep terima kasih banyak nih mas udah mau gua tanya-tanya nah guys disini ada om-om ganteng dan mas-masnya yang akan gua tanya-tanya ada 10 pertanyaan nih mas-mas dan om banyak ya? nah nanti ada sultan kasih tenang aja karena nongkrong kan harus ngobrol nah pertanyaan-pertanyaan ada 10 nih om pertanyaan pertama dari om seluruh ujung dulu deh dari umur berapa udah main mobil? punya mobil? kalau saya dari dulu pengen dari dulu pengen baru kebelinya mungkin sekitar karena nyari mobilnya mobilnya jarang ya sekitar 2 tahun lah 2 tahun yang lalu? berarti 2020 ya? 2020 ya 20 nah kalau si om? dari kuliah semester 3 gua dibeliin spot ride sama om-om bokap berarti kalau om kuliah udah berapa tahun lalu? gua kuliah tahun 2007 2007 2007? wah main lama juga bener nah si omnya, si masnya? kalau gua baru 2 tahun pas baru punya sim gua langsung main tuh nah ini yang bener baru punya sim baru main mobil jangan main mobil ini yang taat peraturan banget nih si masnya nih nah selanjutnya nih om gabung sama komunitas nggak? sekarang di universitas ada sih komunitasnya berarti gabung ya ikutannya ya? nah si omnya nih? gua gabung tapi ya kemana aja lah sekarang yang penting bisa nombong bang nah itu tuh nah kalau si masnya? kalau saya solo karir aja solo karir aja? kalau bahasa karir bebasan lah ya kemana aja masuk gitu nah selanjutnya nih bagian mana yang pertama kali dimodifikasi sama mobil om nih? pertama kalau gua sih kaki-kaki ya pelek gua pelek nah si masnya? kalau saya ban aja biar nyaman ban aja biar nyaman nah si masnya nih? kalau saya sih kalau modif ya pertama kali pertama kali sama si ban juga ban juga berarti velgnya biarin standar tapi ban kita mainin ya? iya wah cakep selanjutnya nih om pernah ke tilang polisi nggak? pernah pernah berapa kali om? wah sepuluh lebih itu rata-rata kejadiinnya apaan? dulu masuk jalur busway nah itu abis itu ngebos lampu melah nah berarti kekelanggaran ini paling sering om ya? kalau si masnya nih? kalau saya genap ganjil ganjil kenap ya kena ya? terkali-kali di satu hari itu saya wah lupa ngeliat tim plat omar benar kalau si masnya nih pernah ke tilang? kalau gua ganjil genap sama waktu itu pas lagi ngedrift dikit gitu langsung sempet ketangkep sempet ketangkep tapi gua kabur tapi kabur? tapi kabur waduh hah sempet kabur tapi nggak apa-apa yang penting jangan diulangin lagi bener nah selanjutnya nih om pernah pengalaman mogok di jalan nggak nih? pernah banget eh tiga bulan yang lalu tiga bulan yang lalu? mersi gua mogok tiba-tiba eh si gua apa dari aki ke pengisian aki itu nggak jalan oh gitu alternatornya ya? iya alternatornya tiba-tiba belakang gua alhamdulillahnya mungkin Tuhan yang jalanin juga ketemu anak mersi makasih anak mersi ya udah kasihin gua itu tuh terkadang anak komunitas tuh saling tolong menolong walaupun beda brand kayak si om nih anak mersi nolongin om ya iya cakep nah si masnya nih mas? saya pernah gara-gara overheat nggak ngeliat nggak kecek air radiator gara-gara overheat? iya nggak kecek air radiator jadinya yaudah pecah wah gitu radiator jadi brabe urusannya nah kalo si masnya nih? alhamdulillah belum pernah sih mas oh jangan sampe ya masih sehat aja ya nah itu nah contoh mas radiator yang ini aki di cek-cek biar nggak kena iya lebih high ya kan? iya selanjutnya nih om mobil dari om-om mas-mas kalian pernah dipake dipake harian atau cuma sabta minggu doang? harian harian si masnya? harian saya harian si masnya? harian juga harian juga nggak ada yang jawabannya sabta minggu nggak ada ya? nah selanjutnya nih om lebih suka mobil GDM atau Eropa? dua-duanya suka kalo gue dua-duanya suka kalo si masnya? saya GDM si masnya? JDM juga JDM juga nah om-om sekalian tau velg HSR nggak? tau 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 pernah pake saya pernah pake? wah cakep wah cakep gue standarin lagi standarin lagi si masnya tau velg HSR nggak? baru pernah denger doang baru pernah denger doang nah dari om-om nih mobil HSR mobil HSR nih kan ada modifan projekan ya? mobil yang mana paling om-om supannya? waktu itu gue nonton di youtube nya tuh HSR yang Honda Civic Honda Civic? Honda Civic wah ada di depan tuh om iya ada di depan bener itu gue nonton tuh youtube nya tuh wah terima kasih nah si masnya nih? saya tau nya Brio itu ya? oh iya yang Brio mas ya? mas Adi kalo itu si Obri iya yang Brio bener cakep si mas? tau ga nih? baru pernah liat Civic di mana ya itu? kayaknya google image dah oh google image itu mau? iya wah udah masuk google image ternyata si GT1 oh nggak salah ya? oh nggak salah oke om-om sekalian terima kasih banyak selalu tanpa boleh nanya-nanya terima kasih om terima kasih om sip nah kali ini gue ketemu sama mas-mas yang DM di sini nggak pernah absen kayaknya aduh nggak lah om namanya siapa nih mas? nama gue Ivan Ramadana alias Mbah Ivan Mbah Ivan Mbah Ivan Mbah Ivan gue pingin ngasih pertanyaan ke lu nih ada 10 pertanyaan wah siap ini setiap pertanyaan berhadiah berapa juta om? ini nominanya tidak tersebut tapi berharga waduh waduh bener mas pertanyaannya nih gue taruh otomotif siap pertama jadi test gue iya bener lu punya mobil di umur berapa? gue pertama kali yang maksudnya gue duit sendiri ya ah bener yang bener gue usaha gue itu 2019 tuh berarti gue umur berapa ya? lupa gue 2 sekarang umur berapa? oh iya 2-3 berarti ya? 2-3 dikurangin 3 tahun? nggak nggak sekarang waktu itu 2-3 berarti oh berarti 2-3 berarti 2-3 bener bener 2-3 nah gabung sama komunitas mobil nggak sih lu? gue ada di berapa komunitas mobil sih cuma ya pada saya gue tuh ya kita roll with the flow kita ikut semuanya aja oh bebas gue nggak mau membatasi diri waduh so ye banget ya nah ini mas selanjutnya bagian apa yang pertama kali lu modifikasi dalam mobil lu? oke kalau kalau gue sih ini ya gue kan penggemar mobil klasik ya jadi menurut gue sih di dalam mobil klasik sebenernya yang penting bisa jalan dulu kan tau lah mobil tua banyak problem emang sih paling enak kita wah kita cat ganti velg ceperin tapi kalau mogok apa gunanya om? jadi gue harus sehatin mobil dulu mesin kayak kaki harus sehat dulu baru deh kita mulai ngomong yang lain lain bener sekali iya selanjutnya nih om iya pernah ke tilang polisi nggak? ke tilang polisi pernah pernah karena tidak memperhatikan marka jalan main belok kiri saja padahal tidak boleh nah itu jangan dicontok jangan dicontok iya om jadi kita harus fokus kalau lagi jalan bener sekali nah selanjutnya nih om iya pernah mogok di jalan nggak nih? pernah dong pernah kan mogok asik iya pernah mesin pernah ban kepes pernah mobil baru juga pernah mogok mobil baru juga pernah transmisi overheat coba waduh gila nah selanjutnya nih om kalau lagi macet-macetan lu biasanya ngapain di mobil? nyanyi dong makanya gue pasang audio yang harus jeduk klasik pun juga harus jeduk itu sambil nyanyi ya? sambil nyanyi pakai kesian yang naik budek abis itu nah selanjutnya nih om mobil yang lu pakai itu di bawah harian atau keluar Sabtu minggu doang? mobil ya gue jujur aja gue buat harian ada mobil modernnya dan untuk weekend gue ada mobil hobinya doang ada mobil hobinya ya ada yang klasik ya jujur aja gue belum kuat jadi selalu sih yang bisa pakai mobil klasik harian bener nah selanjutnya nih om iya lu lebih suka GDM atau Eropa? wah pertanyaan yang berat sekali ya aduh boleh jawab gak dua-duanya gak om nih om? pilihannya apa kalau gak dua-duanya? wah gue tuh sebenernya suka ya suka semua jenis mobil om ya iya saat ini memang baru kebelinya yang GDM aja sih yang GDM aja ya yang GDM aja kan banyak disini nah selanjutnya om lu tau velg HSR gak? oh tau dong tau velg Indonesia kualitasnya mantap ya kan? wah desainnya juga keren-keren lagi terimakasih om nah dari mobil projekan dari HSR nih yang ada sering ikut MDC mas paling suka yang mana? wah gue tuh jujur paling selalu teringat tau gak om? Ford Ranger-nya dong Ford Ranger-nya? iya keren banget tuh udah berasa kayak Raptor kan? nah bener dah gitu velgnya juga pas banget tuh kan? kayak velg model off-road gitu iya nah gitu hebat banget SR jadi road aja off-road ada ya elegan juga ada Porsche ada klasik ada tinggal nunggu kita kolaborasi kapan om? nah boleh mobil klasik kayaknya boleh mobil klasik nanti bikin dari seri embah nah embah bener sekali oke om terimakasih banyak terimakasih banyak terimakasih banyak om terimakasih banyak om oke guys disebelah gue udah ada owner dari mobil kijang yang viral dimana-mana dan ownernya juga ini viral dari tiktok, instagram, youtube pokoknya anak kijang siapa yang gak tau om ini om namanya siapa nih om? namanya Kombe om panggilan anak-anak apa nih? ah John Kombe John Kombe John Kombe biar keginian om biar keginian ya nah om, sultan pengen nanya-nanya oke ada 10 pertanyaan tentang otomotif oh 10 10 ya? banyak juga ya? banyak juga? kalau bener 5 gimana ada pada hadiah? nanti ada hadiah boku oke siap om yang pertama om main mobil atau punya mobil itu dari umur berapa? iya punya mobil waktu itu udah pake mobil ya pake mobil itu belajar nanti mobil SMP itu tahun 97, 96, 95 94, 95 setahun 94, 95 iya 94, 95 itu juga pertamanya kijang kijang juga kijang karena waktu itu dapet inventaris kantor kebetulan mobilnya kijang kijang iya wah jadi emang udah anak kijang banget dari kijangan dulunya iya emang karena punya kijang dari pertama iya bener sekarang ya cuma punya kijang bener tapi kijangnya ngalahin harga mobil baru itu sama aja nah om selanjutnya om gabung komunitas gak sih? gabung komunitas nah komunitas siapa nih om? komunitasnya ketombe oh ketombe ketombe itu dia berdirinya 97 97 ya kebetulan saya masuk 99 wah berarti 2 tahun berdiri dan sampai sekarang iya iya sampai sekarang masih nah om selanjutnya bagian mana sih mobil yang paling pertama om modifikasi? bagian pertama biasanya kalo dari dapet mobil sih pelek sih om pelek ya? orang pake sepatu wah bener biasa nyeker ya kan? iya terus pake singgal jepit ganti sepatu? ganti sepatu biar diliat yoi nah om selanjutnya nih om pernah ketilang polisi gak sih pake mobil kijang ini? pernah ketilang cuma emang bener semuanya sih bener semuanya pernah mogok gak di jalan? mogok pernah mogok pernah paling fatal itu? paling fatal biasa kalo ini mobil tua biasanya overheat 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 ditunggu sebentar nunggu adem dikit udah jalan lagi jalan lagi akhirnya juga bandel ya? betul nah selanjutnya nih om kalo lagi kena macet om ngapain sih? kalo kena macet paling dengerin musik nyanyi-nyanyi sendiri nyanyi sendiri ya? kalo gak ya tiktokan lah woy bener yoi tiktokan nah selanjutnya nih om om lebih suka mobil GDM atau mobil Eropa? mobil GDM sih GDM? GDM karena kijang dari Jepang Jepang ya karena kalo Eropa kalo menurut saya kenyamanan jadi sayangnya gampang tidur om oh iya bener sih? bahaya kalo kenyamanan juga? iya gampang tidur model ada nah selanjutnya nih om tau velg ASR ga om? tau om tau ya? tau nah dari mobil tim-tim HSR mobil apa nih yang om? suka nih om? ooo saya liatnya mobilnya mas Harun oh mas Harun ya? iya mas Harun keliatan kalo itu HSR woy nih terima kasih banyak sama itu mobil gede nih HSR oke om terima kasih banyak sekali lagi meet temen sekian dulu video gua kali ini gimana? acara ini rame kan tadi juga ada Mas Fitra ada Famel ada Ziko wah semakin hari semakin rame menuju showcase acara elite pada bulan Februari gua Sultan pamit undur diri inget velg inget HSR Terima kasih.